Biasakan tonton sampai selesai, baru komentar, oke? Pada video kali ini, gue akan kembali membongkar fakta dibalik ilmu yang katanya hitam Dan kalau ini digunakan untuk kebaikan, katanya jadi ilmu yang katanya putih Dan gue akan mengubah dua hal tersebut menjadi ilmu merah Pada ilmu merah kali ini, yang akan gue bahas adalah salah satu pengobatan tradisional yang sebenarnya bukan pengobatan Gue bukannya nggak percaya dengan pengobatan tradisional ya, guys Karena gue juga belajar tentang pengobatan tradisional Seperti bekam, reiki, energi kuantum, dan lain sebagainya Tapi yang gue bahas di video ini, ini memang benar-benar bukan pengobatan tradisional Tapi lebih kepada penipuan Jadi ketika kalian sakit nih, guys Kalian jangan langsung pergi ke pengobatan tradisional Apalagi pergi ke orang yang katanya pinter Karena kalau kalian pergi ke orang yang katanya pinter Berarti kalian mengakui bahwa diri kalian tidak pintar Dan kalau tidak pintar itu berarti Ya, kalian sendiri lah ya yang nyebutin Karena kalau gue yang nyebutin, nanti malah jadi nggak enak So, mengendara itu ketika kalian sakit Kalian bisa pergi ke puskesmas atau ke rumah sakit terlebih dahulu Jika alat-alat medis di puskesmas dan rumah sakit tersebut Tidak bisa mendeteksi penyakit kalian Kalian jangan langsung berpikiran Wah, gue disantet Wah, gue dipelet Dan lain sebagainya Kalian coba pergi ke psikiater dulu Karena bisa jadi pikiran kalian yang error Bukan tubuh kalian yang sakit Tapi pikiran kalian yang error Karena menurut penelitian 90% penyakit itu berasal dari pikiran Dan 10%nya itu berasal dari pola makan yang kurang teratur So, bisa jadi pikiran kalian yang error Bukan tubuh kalian yang sakit Seperti itu Oke, langsung aja ke inti pembahasan kali ini Yang akan gue bahas kali ini adalah Pengobatan tradisional menggunakan telur Tapi sebelum gue membongkar fakta rahasianya Gue akan mempraktekkan terlebih dahulu Bagaimana pengobatan tradisional ini Biasa dilakukan Dan untuk itu Disini gue udah punya pasien Namanya Bir Dia ini baru wisudaan Tapi pusing nih Dia badannya lemes Terus dia datang ke gue Kan kalau orang-orang yang katanya pinter Itu biasanya punya nama julukan ya Anggap aja nama julukan gue Ki Amat nih Gue lagi jadi orang yang katanya pinter Ini gue Ki Amat ya Dia datang ke Ki Amat ya Untuk berobat nih Pake telur Nah, disini Telurnya Juga telur Yang dia bawa Nih Ini telurnya dia yang bawa Iya kan Tuh Telurnya dia yang bawa Bukan dari Punya gue Jadi telurnya ini Gak ada Cuka-cukaan ya Kalau di internet-internet kan Bilangnya Pake cuka Ini gak ada cuka-cukaan ya Ini masih keras telurnya Ini temen-temen bisa Dengar suaranya Ya Telurnya masih keras Gak pake direndam cuka Jadi ini benar-benar asli Woy Nah Terus ini ada juga nih Kayak begini Sebelum di Untukin ke Pasiennya Biasanya Pake tisu-tisu Kayak begini nih Pake tisu-tisu begini Ini dibasahin Bentar Nih Coba Cek Ini dibasahin Terus ditempelin ke Telurnya Ini gue Keliatan gak sih Ini dibasahin Ini gue ada air Ini tisu-tisunya Dibasahin ke Telurnya Ada yang Dengan cara Seperti ini Ada yang juga Langsung ditempelin Ke badan Pasien Oke Ini gue udah tempelin Tisu Jimat Ini tisu Jimat Terus Gue tempelin Ke pasiennya nih Sep Kalau udah ditempelin Begini nih Biasanya dibacain mantra-mantra Kiamat Kiamat juga pake mantra Tapi mantra-mantra Nggak sok-sok agamis Kalau yang Orang-orang Yang katanya pintar lain Kan sok-sok agamis Pakai nama-nama Tuhan Nyebut-nyebut Pakai kitab-kitab suci Disebut-sebut Ini gue gak pake Mantra-mantra Yang sok-sok agamis Tapi mantra-nya Kayak begini nih Nanti kamu Ikutin mantra saya Di dalam hati ya Oke Oke Saya Lebih pintar Daripada orang pintar Itu mantra-nya Saya lebih normal Daripada paranormal Dan Yang dapat Mengatur diri saya Adalah diri saya sendiri Bukan orang lain Yang dapat mengatur diri saya Adalah diri saya sendiri Karena saya yang mengizinkannya Jika saya tidak bisa Mengizinkannya Jika saya tidak mengizinkannya Maka hal tersebut Tidak akan terjadi Udah selesai Mantra-nya seperti itu Nggak usah pake Sok-soan agamis Nyebut-nyebut nama Tuhan Apalagi sampe Lampunya dimatiin lah Ya kan Dan lain sebagainya Ini gak perlu Mantra-nya cukup Cukup yang dia tadi Oh iya Satu lagi mantra-nya Saya Adalah subscriber Marcel Radival Saya belajar ilmu merah Itu Mantra-nya Dan langsung aja Ini telurnya Kita buka nih Kita pecahin Di dalamnya Ini keras tuh Tuh Wah Di dalamnya ada apa nih Tuh Wah merah Nah Nah Tuh Ada macem-macem lah Wah Darahnya merah Tuh Kamu tuh Lihat tuh Darahnya merah Berarti Kamu nih Dimasukin Darah hewan Makanya Kamu lemes terus Jadi selama ini Kamu tuh Bergerak Itu berdasarkan Energinya hewan Makanya kamu lemes Keren gak tuh Ini juga nih Lihat disini Gak ada apa-apa ya Ini ada Ini ada kawat Ini tuh Ada kawat Ini kalau teman-teman Lihat Lihat sendiri aja Ini tuh Ada Silet-silet Ya kan Ada lagi Jarum Luar biasa nih Berarti nih Kamu disantet nih Itu ada Jarum Ada silet Ada Segala macem Ya kan So Sekarang kamu udah Ditarik nih Energi negatifnya Kedalam telur tadi Sekarang kamu udah Ngerasa enakan kan Ya udah ngerasa enakan ya Nah Soal bayaran Soal bayaran Ya kamu Bebas lah Ngasih saya berapa aja Ikhlas Seikhlasnya aja Tapi saya mau ngasih tau doang nih Kalau Semakin besar Kamu mengeluarkan energi Untuk kamu ikhlas Maka Semakin besar juga Manfaat yang akan Kamu dapatkan Jadi misalkan Kamu ngeluarin Seratus juta nih Ya kan Ini misalkan doang Tapi nanti seikhlasnya aja Kamu ngeluarin Duit seratus juta Kan itu kan Buat ikhlasnya kan Kamu berat tuh ya Ngeluarin energi Ikhlasnya tuh luar biasa Nah Semakin kamu Besar ngeluarin energi Ikhlas kamu Semakin besar juga Manfaat kamu Seperti itu Oke Jadi kurang lebih Seperti itu Praktek Dibalik pengobatan Menggunakan Telur ini Jadi Sekarang Gue akan Membocorkan Bagaimana Rahasianya Bagaimana Cara membuat Telur yang benar Karena Kalau di internet Kita search Di youtube nih Ini banyak banget Yang berusaha Untuk membocorkan Cara ini Tapi menurut gue Banyak yang salah nih Dari mereka Karena Disitu banyak tuh Yang ngajarin Pakai cuka Direndem semua Telurnya pakai cuka Kan jadi lembek Ini gak bakal bisa keras lagi Kalau udah direndem Pakai cuka nih Jadi sebenarnya Bukan direndem pakai cuka Tapi ada caranya Nah Disini gue akan bahas Tapi kayaknya Kameranya perlu dipindahin Ke bawah nih Biar gue lebih mudah Ngejelasinnya Oke Oke Ini adalah Alat-alat Yang digunakan Untuk membuat telurnya Jadi berisi Jarum Silet Kawat Dan lain sebagainya Mungkin kalian yang pernah Menjalani pengobatan ini Kalian berpendapat Bahwa Tapi yang saya pernah Jalanin Itu telurnya Bukan telur Dari si Praktisinya Tapi itu telurnya Telur Yang saya bawa sendiri Yang saya beli di warung Nanti gue ajarin Bagaimana cara Menukar telur pasien Dengan telur yang ada Jarumnya Tapi ini gue ajarin dulu Bagaimana cara Membuat telur Yang dapat berisi Jarum Silet Dan lain sebagainya Sebenarnya Kalau pakai cuka Itu benar Tapi Nggak direndem semua Direndemnya Cuma sedikit doang Cuma lubang Selubang Yang dibutuhkan Untuk memasukkan Jarum Silet Dan lain sebagainya Tapi disini Gue nggak pakai cuka nih Gue lebih memilih Pakai Tang Ini kita cocok Sedikit Telurnya Nah Udah cukup sekian Segini Terus Disini Gue juga punya Suntikan Suntikan ini Ini dipakai Untuk Mengasukkan Cairan yang Seperti darah ini Ini gue pakai Kapsul blood Kalau kalian tahu Alat buat ngerjain orang Yang muntah darah Kayak gitu Ini Cairan dari Kapsul blood tersebut Atau kalian juga bisa pakai Betadine Atau bahkan mungkin Pakai Darah hewan ya Lalu ini Disedot Kedalam suntikannya Seperti ini Lalu ini kita Masukin Kedalam lubang Yang tadi kita buat Ini kebanyakan Sepertinya Kebanyakan Oke Nah Kalau sudah seperti ini Kita tinggal Masukin Silet Jarum Dan lain sebagainya Ini gue Masukin Kawat dulu Di lubang yang tadi Kita buat Pakai Apa itu Tang Kawat Oke Sudah jadi Anggaplah Ajalah Sudah jadi Ini sudah ada Kawat Sudah ada Silet Sudah ada Jarum Ini lubang yang tadi Kita buat Oke Nah sekarang Bagaimana cara Menutup lubang ini Cara menutupnya Gini Pakai lilin Cara menutupnya Pakai lilin Ini kita nyalahin Lilinnya Seperti ini Lalu kita tetesin Sedikit aja Ke lubang Yang ini Kita tetesin Ini dia akan ngering Akan kering Ini kurang Ini kita Ini kita Ini kita udah tetesin ya Ini tinggal ditunggu kering aja Nanti dia akan jadi Ada praktisi Telur Kalau ini dibungkus juga Telur Kalau ini dibungkus juga Ini jadi gak ketara Yang mana yang ada jarumnya Yang mana yang dibawa pasien Nah cara nukernya Bagaimana Cara nukernya Ini kan yang ada Isinya nih Ada jarum Dan lain sebagainya Ini normal Cara nukernya Ada yang pakai Dimatikan lampu lah Ya kan Abis di Giniin ke Pasirnya nih Dimatikan lampunya dulu Alasannya Biar lebih fokus Biar energinya Gak kabur kemana-mana Dan lain sebagainya Terus ada juga Gue pernah Ketemu sama orang Yang pernah menjalani Pengobatan ini Dia bilang Si praktisinya itu Abis digini-giniin Ke badannya Dia izin ke toilet Buat nyuci telurnya Padahal Di toilet itu Bukan cuma dicuci Tapi dituker Antara telur dari pasien Dengan telur yang dia punya Terus dia balik lagi Ini Ditaruh kantongnya Atau mungkin ditaruh di tasnya Terus dia balik lagi Bilang Nih Udah dicuci Padahal ini Udah dituker nih telurnya Jadi kurang lebih Seperti itu lah Tapi kalo di dalam dunia sulap Tentunya Nukernya gak pake Cara murahan gitu ya Tapi gue gak akan Bisa Gue gak akan bocorin Bagaimana cara nuker Di Dunia sulap Ini di dunia Ini aja Di dunia penipuan Jadi ini tinggal Abis dibaca-bacain mantra Selesai Ini di pecahin Tinggal pecahin aja Kita pecahin Buka Ini kalo gak pake Apa Gak pake tisu Biasanya megangnya begini Ini Ini kan Ini lubangnya nih Ditutupin Megangnya begini Terus digini-gini Diusap-usap Terus sambil dibaca-bacain mantra Dan lain sebagainya Lalu ini dibuka Rotek Ya kan Wah Darah Ya kan Wah Ada jarumnya Wah Ada apanya Jadi banyak lah Bisa masukin apapun Kedalam telur Sebenernya Oke mungkin sekian dulu Video kali ini Ini gue udah ajarin semua ya Ini kameranya gue ke atasin dulu Oke Gue udah ajarin semua ya guys Dari mulai Cara membuat telurnya Cara menukar telurnya Dan lain sebagainya Tapi Jangan kalian gunakan Untuk nipu guys Karena gue ngejelasin Kayak begini nih Biar kalian tau Biar kalian gak ketipu Bukan biar kalian jadi penipu Oke Mungkin mereka-mereka Yang menjalani praktisi ini Akan mengatakan Wah Seguru seilmu Jangan saling mengganggu Kalau di ilmu merah Gue juga punya kata-kata Seguru seilmu Jangan Untuk menipu Sekian dulu video kali ini Sampai jumpa di video selanjutnya See you to next miracle Thanks Kamsamnida Syukron Dan Terima kasih Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax